Oke, hari ini kita kedatangan laptop Ideapad 3. Ya, kendalanya nyala, tapi dia mati lagi. Coba kalian lihat di situ kita apa-apain juga nyala sama sekali, tapi indikatornya nyala. Coba kita deketin. Nih. Ya, indikatornya nyala, dan dia mau di standby. Jadi ini laptop sebenarnya udah di-cleaning, kena air, kata usernya, sudah kita cleaning dan kita rakit kembali, namun dia tetap masih sama. Oke, apa aja yang rusak? Langsung ke videonya. Oke, kembali lagi bersama Doktop. Kali ini gue kedatangan sebuah laptop. Ini adalah laptop, coba kita lihat. Dia Pad Slim 3, yang di mana laptop ini adalah kendalanya bisa nyala, tapi kadang-kadang suka mati. Cuma pas tadi kita coba, dia nyala sebentar, habis itu langsung redup dan mati. Ini sebenarnya sudah pernah kita clean, dan ternyata masih sama aja kasus awalnya adalah terkena air gitu ya. Ternyata udah seminggu, tetapi masih hidup nyala, hidup nyala. Eh, sorry. Mati hidup, mati hidup. Gitu ya. Pas dihidupin, mati. Pas dihidupin, mati. Oke, lanjut aja. Kita lihat. Coba kalian lihat di sini. Dia indikatornya nyala. Ya, ketika dinyalakan, indikatornya nyala. Layarnya pun tampil, namun seketika dia mati. Cuma, standby-nya masih ada. Lampu indikatornya masih ada. Coba kalian lihat di situ bagian yang kanan. Dan kirinya juga masih ada. Di sini. Dan kanan juga masih ada. Oke, jangan banyak basa-basi. Langsung aja kita bongkar laptopnya. Langsung lanjut kita bongkar laptopnya. Lampu indikatornya. Di sini gue taruh di tempat yang cukup aman. Di dalam box, jadi tidak tertukar dengan laptop yang satu dengan laptop yang lain. Pertama, gue akan melepas baterainya terlebih dahulu. Dan gue akan mencoba menggunakan sini. Power supply. Dan kita lihat konsumsi arusnya berapa. Oke, kita pakai 2 full volt 5 ampere. Kita colokkan adapternya. Oke, dia langsung mau di-standby lagi. Pas yang lain menggunakan baterai. Berarti ada kemungkinan di tombol powernya bermasalah. Oke, fannya nyala. Muter. Dan langsung mati. Tetap. Kita udah bongkar baterainya. Udah. Ini dan langsung mati. Coba kita cek satu-satu. Kita bongkar SSD-nya terlebih dahulu. Coba dilihat. Di sini SSD-nya harusnya normal. Oke. Dan masuk BIOS juga sama. Dia langsung mati. Langsung mode sleep lagi. Kalau nggak salah tuh. Ini mode sleep ya. Atau mode apa. Intinya dia tidak hidup banget. Mesinnya saja. Apakah normal? Oke. Sepertinya baterainya aman. Keyboard kita copot dulu. Oke. Keyboardnya tidak ada korosi juga. MOSFET-nya kita lepas lagi. Oke. Coba kita nyalain kembali lagi. Kita nyalakan kembali laptopnya. Standby. Disini kita cek menggunakan multimeter. CEMOS-nya apakah baik-baik saja. Oke. Bagus. Oke. Kali ini gue menggunakan power supply disini. Menggunakan 20V. Dan 5A. Kita celokan. Standby udah hadir. 0,0100. Gue biasa menyebutnya 105. Oke. Naik. 1,5. Dan. Tidak ada tampilan sama sekali disini. Langsung drop ke 0,5. Disini gue mau pakai debug dulu. Buat ngecek dimana bagian yang rusak. Dia kendalanya adalah di RAM. Di RAM dia. RAM-nya berarti disini ada masalah. Coba kalian lihat disini kodenya 55. Dan disini tanda nyalanya adalah RAM. Berarti ini RAM-nya tidak bekerja dengan baik. Makanya dia langsung muter pancang. 3V hadir. 5V-nya hadir. CPU belum ada. 0,9-nya hadir. 0,9. Baterainya 8V. Tegangan RAM-nya hilang. Tegangan RAM-nya hilang. Tegangan RAM-nya hilang. 5V-nya hirаний. 1. 0,9-nya hadir. Peri-terangan RAM-nya. 6V-nya hiranya sangat menyebabkan. Danacz, dia akan dirikan. 6V-nya hiranya. 5V-nyavela. 5V-nya WILL RIR. 6V-nya. 6V-nya hiranya. 6V-nya hiranya sangat menyebabkan. Sertai. 7V-nya. selamat menikmati Zip and tap selamat menikmati